Rumah daerah Manyar yang hampir seluruh permukaan lantainya sudah pakai vinil kayu. Seperti apa? Yuk kita lihat. Halo semuanya, outnya disini. Hari ini kita ada di daerah Manyar. Area yang lumayan bagus dan ini lumayan area tengah kota lah ya. Area tengah kota yang rada minjir ke timur dikit gitu. Nah, tapi ini aksesnya yang pasti masih enak, lokasi masih bagus. Dan di belakang outnya ini ada sisa satu unit aja. Dia sudah semi furnished, nanti teman-teman lihat di dalamnya ini bagus. Dan dia punya empat kamar tidur teman-teman. Nah, sebelum kita lihat rumahnya, mungkin kita lihat lingkungannya. Rauh jalan ini sendiri bisa buat dua setengah mobil ya, mungkin bisa tiga mobil. Nah, tapi areanya ini tenang dan area perumahan besar-besar gitu. Jadi untuk parkir mobil ini pasti masih nyaman. Kayak disini ini ada musholah. Nah, di depan-depannya mungkin bisa dipakai untuk parkir. Terus disini ada rumah yang besar-besar gitu ya. Jadi area parkirnya masih banyak banget teman-teman. Aksesnya masih enak. Dan ya, kita lihat rumahnya. Untuk spesifikasi rumahnya sendiri, dia ukurannya 5x20, 100 meter persegi. Dapat 4 kamar tidur. Luas bangunan 160 meter persegi. Dan ya, kurang lebih seperti itu. Kita lihat dalamnya. Ya, pasti dia sudah dapat pagar yang cukup besar. Lebar 5 sih. Jadi nggak bisa terlalu banyak muat mobil. Tapi kalau lihat area carportnya ini panjang ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman apalagi pakai mobil yang kecil-kecil. Ini pasti bisa buat dua mobil. Bahkan kalau yang betul-betul kecil kayak Agia, Agia gitu. Ini kayaknya bisa buat tiga mobil. Dan sudah dapat kanopi. Memang nggak butuh banyak. Soalnya area lantai duanya sudah lumayan maju juga. Nah, kamar di atas ini besar-besar teman-teman. Mesti dilihat. Dan itu sudah furnis ya. Oke. Kurang lebih seperti ini. Area carportnya. Cukup besar. Cukup nyaman. Yang pasti untuk satu mobil ini sangat nyaman. Dan imbu-imbu lebih-lebih. Ya, dua mobil mungkin masih bisa ya. Ada tandon di bawah. Dan yuk kita langsung masuk aja. Pintu masuknya dari samping gini ya. Dan dari sini teman-teman lihat. Di bawah ini sudah pakai vinyl. Jadi memang lantainya di rumah ini rata-rata sudah vinyl. Lihat ini vinyl semua. Jadi ya. Sudah kayak Jepang-Jepang gitu ya. Rumah-rumah Jepang kan biasanya gitu ya. Pokoknya mainnya konsepnya kayu-kayu. Dan ini ruang keluarganya. Mungkin tadi kalau mau disekat buat area ruang tamu bisa. Ini ruang keluarganya. Dan teman-teman bisa lihat disini sudah lumayan rapi. Sudah tertata enak. Kayak seperti ini area bawah tangga. Dia sudah dikasihin lemari-lemari. Jadi biar fungsional. Tidak terbuang sia-sia gitu ya. Nah. Terus mungkin kita lihat dari depan aja deh. Ini kamar pertama di rumah ini. Nah. Kamar pertama ini hadapnya jalan. Ya. Ukurannya kalau ini. Ya. Mungkin kamar anak ya. Jadi. Tidak terlalu besar. Ya. Ukurannya mungkin. Tiga lah ya. Tiga kurang dikit. Kali tiga. Tiga kali tiga. Kurang dikit. Ya. Mungkin 2,8 x 2,8 ya. Nah. Terus disini ada kamar mandi satu. Buat tamu bisa sekalian pakai disini. Cuma masih belum terlalu rapi untuk kamar mandinya. Yang pasti tingginya enak. Di bawah tangga. Tapi di bawah tangga yang rada kesinian. Jadi untuk tinggi masih nyaman. Nah. Terus disini. Ini ada area dapur. Area dapur. Dan kalau misalnya teman-teman ada perlu kepingin disekat. Itu masih bisa disini ya. Jadi ini areanya bisa disekat disini. Jadi untuk membatasi. Tidak terlalu kena kelihatan juga. Dari area tamu, ruang keluarga kan. Biasanya orang-orang tidak suka kalau kelihatan. Posesinya dibuatkan disini. Nah disini ada satu kamar juga. Nah kamar ini kamar utama ya teman-teman ya. Jadi dia bisa ada view-nya. Ini area taman. Cuma tamannya masih penuh dengan barang tukang. Jadi tidak bisa. Belum bisa dilihat sebagai taman. Tapi ini taman teman-teman. Dan kamar ini sudah punya kamar mandi dalam. Yang ukurannya ya cukup oke lah ya. Jadi buat yang punya orang tua. Tidak bisa naik ke lantai dua. Ini rumah sudah punya kamar utama di lantai satu. Dan ya. Ini masih ada area tamannya. Cuman masih penuh dengan barang seperti ini. Nah kalau teman-teman lihat atas itu sudah tertutup. Tapi untuk udaranya ada lah ya intinya. Ya tapi untuk atas ini sudah tertutup. Jadi ada kanopinya. Jadi area ini mestinya nggak basah. Makanya ini kelihatan ada barang-barang tukang. Vinil-vinil masih tertaruh disini. Ini owner nggak khawatir basah ya. Dan kita mau lihat lantai dua. Tapi sebelum kita lihat lantai dua. Ini kita lihat tanggalnya. Dia railingnya ini pakai stainless steel. Terus dia ada handlenya model kayu. Terus dileku kayak gini teman-teman. Lumayan cakep ya. Untuk rumah harga segini. Harganya ada di deskripsi. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Dan bisa dapat ukuran segini. Dan sudah semi-fur nih seperti ini. Lumayan oke. Kita lihat atasnya. Nah kalau teman-teman lihat. Mungkin sampai kita naik ke atas. Di atas ini sudah ada natural light. Jadi dia itu ada pencahayaan dari atas. Nah ini membuat area ruang keluarga ini. Jadi di atas itu ada ruang keluarganya juga ya. Yang menurutnya juga ukurannya besar. Jadi bisa buat keluarga ngumpul. Dan ini semua juga udah vinyl teman-teman. Jadi enak banget. Nggak perlu nambah-nambah lagi. Dan biasanya barefoot sudah enak. Untuk dilap-lap juga enak. Jadi kerasa kayak homey. Kalau biasanya kalau keramik itu kan. Kalau di kaki mungkin dingin ya. Tapi kalau ini itu enggak. Jadi mestinya lebih homey juga. Sudah dapat cahaya dari atas seperti ini. Oke kita lihat kamar ketiga. Ini kamar utamanya teman-teman. Nah kamar ketiga. Yang di lantai dua ini semuanya sudah full furnished. Tapi lantainya dibuat berbeda. Ini granite tile ya. Ya nggak tau ya. Mungkin biar ada aksen yang berbeda. Biar nggak bosen. Dibuat gini sama owner. Ini juga nggak kalah bagusnya sama vinyl. Cuman memang kalau ber-AC. Memang di kaki itu lebih dingin. Cuman ya. Outnya juga suka sih kayak gini. Jadi plus minus. Ya ini sudah full furnished. Teman-teman bisa lihat. Nah ini sudah ada nakasnya disini. Ini buat ranjang. Mungkin queen size ya. Queen size. Terus di sini ada meja rias. Tinggal kasih kaca yang bunder. Ini ada meja rias. Dan ini ada lemari-lemari penyimpanan baju. Seperti ini ya. Jadi sudah siap dihuni lah ya. Hitungannya. Dia udah lumayan rapi. Jadi lemarinya cukup banyak. Sudah rapi. Tinggal dihuni. Tinggal diisi aja. Dan di sini ada kamar mandi utamanya. Soalnya ini kamar utama kalau teman-teman. Ukurannya juga yang pasti gede. Dan lebih gede dari yang bawah punya. Tangkap. Kita lihat kamar terakhir ya. Yang kamar terakhir ini kamar utama. Jadi total kamar utamanya di rumah ini ada tiga atau enam. Dua di atas, satu di bawah. Nah kamar utama ini lebih konsepnya putih gitu ya. Putih hitam. Lebih monochrome. Kalau tadi kan warnanya juga mungkin lebih ke arah gold ya. Kalau ini lebih monochrome. Jadi sedikit ada beda tema gitu ya. Biar nggak boring juga mungkin ya. Nah kalau lihat di sini juga sudah ada lemari-lemarinya. Nah lemari-lemarinya di sini untuk baju, pakaian, dan lain sebagainya. Di sini ada meja rias. Nah terus di sini ada. Ya kayaknya untuk queen size juga. Jadi ranjangnya queen size juga. Nah terus di sini ada area gantungan baju juga. Ya cuman ini belum ada pintunya ya. Entah mungkin belum dipasang atau memang konsepnya kayak gini. Kayaknya mestinya belum dipasang sih. Soalnya kalau ngeliat ini kayaknya ada tempatnya untuk pintu. Ya. Dan ya dia. Oh iya rumah ini info juga. Rumah ini hadap barat. Makanya kalau lihat dia area pencahayaannya dibuat rada. Tertutup ya. Ditutup sedikit. Biar nggak terlalu panas. Nah cuman mestinya rumah hadap barat itu juga masih oke lah ya. Tinggal nanti dikasih gorden, dikasihin kaca film. Biar nggak terlalu terang gitu ya. Selama bisa dikondisikan menurutnya masih nggak apa-apa. Dan dia masih dapet balkon untuk kamar ini. Balkonnya juga besar teman-teman. Seperti ini ya. Jadi balkonnya cukup besar. Cukup enak. Dan sudah ada railingnya. Ini pakai kaca juga. Terus di bawah ada afurnya untuk pembuangan. Dan ini memang sedikit miring. Jadi untuk pembuangan ini mestinya langsung ke afur ya. Dan yang pasti kamar utama terakhir ini. Itu sudah dapet kamar mandi. Ya kamar mandi. Ya di atas kamar mandinya besar-besar teman-teman. Jadi enak. Jadi rumah ini total kamarnya ada 4. Kamar mandinya ada 4 juga. Dan dia sudah semi-furnis. Dan harganya menurut outnya masih terjangkau untuk areanya yang di area manyer. Jadi gimana menurut teman-teman tentang rumah ini? Kalau ada yang mau survei, langsung kontak-kontaknya link ada di deskripsi. Dan kalau ada yang mau tanya-tanya, juga boleh langsung kontak-kontaknya link ada di deskripsi. Jangan lupa untuk di-subscribe, klik loncengnya untuk datang ke video berikutnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikToknya at Rumah di Surabaya. Buat dapat info-info yang lebih cepat mungkin daripada Youtube. Dan thank you buat kalian yang sudah menonton video ini. Semua orang bisa punya rumah. Sekian, Adniel. Jauh. Jangan lupa untuk menonton video ini.